Halo guys jumpa lagi dengan BN saat ini kita akan jalan-jalan menyusuri pantai seminyak guys ya kita sekarang masuk guys ya jalan pantai guys ya jalan untuk benderaan roda dua dan berjalan kaki yang situasi saat ini guys ya kita lihat banyak tamu-tamu yang berdatangan atau para pengunjung di pantai seminyak ini guys Oke guys jangan lupa Ayo kita langsung cuci guys Halo guys ketemu lagi dengan saya BN channel saat ini saya berada di Sandvik Seminyak ya pantai yang indah hari ini rame sekali guys kita akan melihat keramaian dan keindahan pantai Sandvik di sore hari ini Oke guys segitu terus pengen saya di pantai Sandvik ya jangan lupa like comment and subscribe guys terima kasih guys salam fiat lalu guys selamat menikmati selamat menikmati sebab selamat menikmati Korea Guys pantai Seminyak ini terletak di kawasan desa Seminyak ya Kecamatan Kutu Kabupaten Badung Bali ya pantai ini memiliki pasir yang sangat lembut guys dan landai ya di dekat pantai ini terdapat banyak restoran hotel maupun villa sehingga banyak wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang datang guys ya ya kita lihat guys situasi sore hari ini itu banyak ya wisatawan yang berdatangan di pantai ini guys ya situasi saat ini sangat cerah guys ya udara ya agak sedikit dingin guys ya karena ada jiupan angin yang mantap guys guys sandviknya nanti letak di Seminyak ya berdekatan dengan pantai double six Oke suntana yang kebali jangan lupa ya pantai menawarkan perindahan dan pasitas yang luar biasa untuk anda yang pencinta pesisir pantai nah kita lihat guys ya sore hari ini ramai sekali didatangi pengunjung ya baik domestik maupun mancanegara guys pantai Seminyak ini guys menjadi salah satu andalan pantai di Bali ya di Bali ya letaknya dekat pantai kute ya satu garis pesisir pantai dengan pantai kute pantai double six ya dan pantai jembaran guys ya pantai Semenyak ini guys letaknya dan suasananya lebih tenang dan tidak begitu ramai guys ya wisata pantai Semenyak memang selalu memikat banyak orang ya dulunya ya pantai Semenyak ini guys disebut dengan nama pantai Dayanapura hal yang unik dari masyarakat sekitar adalah sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani guys ya mereka tidak bekerja sebagai nilayan seperti kebanyakan masyarakat lain yang tinggal dekat pantai Wah luar biasa guys ya ya kita lihat daya tarik dari pantai Semenyak ya apa saja sih guys daya tarik dari pantai Semenyak berikut diantaranya nah guys ya satu pantai yang nyaman dan tenang ya tidak seperti pantai kute yang selalu ramai oleh pengunjung ya tempat ini guys ya pantai Semenyak ini punya keadaan ya yang lebih tenang ayo guys kita akan lihat suasana pantai Semenyak ya guys jika anda tidak suka dengan suasana yang terlalu ramai kamu bisa melipir ke pantai ini ya lokasinya tidak jauh dari pantai kute sehingga kamu bisa dengan mudah yang menjangkau nya ya guys yaitu eh salah satu daya tarik ya dan yang kedua guys ya eh daya tarik yang kedua dari pantai Semenyak ini pantai Semenyak ini juga guys yaitu wisata kuliner nya ya di lokasi wisata ini terdapat banyak penjual makanan yang menyajikan aneka kuliner ya Anda juga bisa makan dengan suasana menyenangkan di pinggir pantai seperti ini guys ya bahkan anda juga bisa menemukan banyak makanan khas Bali ya di sekitaran sini base di tempat ini yang disediakan oleh para penjual ya atau ada juga yang dijajahkan keliling oleh para pedagang guys ya tentunya dengan suara yang nyaman dengan suasana yang menghadap ke pantai dan sambil menunggu ya matahari tenggelam atau sunset ya Anda bisa menikmati ya kuliner kuliner ya khas Bali ya juga kuliner kuliner Indonesia guys dan kuliner dunia guys ya seperti itu guys ya Hai ya kecap aja yang ketiga daya tarik dari pantai Semenyak ini guys yaitu pantai juga dengan pasir putih ya wisata di pantai ini juga terkenal memiliki pantai pasir yang membentang luas guys ya pantai ini juga landai sehingga pengunjung bisa berenang dengan nyaman guys ya kelebihan juga dari pantai ini yang keempat telah itu tempat olahraga guys ya ya macam-macam olahraga Anda bisa lakukan di sini ya yang pertama yang surping guys ya Anda bisa surfing ya dengan ombaknya yang begitu mantap di pantai ini guys dan juga Anda bisa disediakan olahraga kuda guys untuk yang disewakan untuk anda yang ingin berolahraga kuda Anda juga bisa bermain sepak bola mini dan sambil lari-lari di pantai ini guys ya Hai guys tak hanya pesona pasir putihnya yang memukau pantai ini juga punya ombak yang besar guys ya sehingga cocok untuk surfing guys bahkan pemula juga bisa lalu belajar selancar di sini guys ya agi guys wisatawan bisa belajar dengan instruktur profesional di sekitar pantai ada banyak persewaan papan selancar yang bisa dimanfaatkan guys ya ya guys juga kelebihan dari pantai ini ya inilah tempat sunset yang paling indah yang ada di balai guys ya tempat sehat pantai seminyak selalu menjadi incaran para pemburu sunset guys ya jika kamu jika Anda tidak ingin kemalaman bisa juga menikmati sunrise nya yang tak kalah indah juga guys ya Anda juga bisa menikmati pemandangan golden sunset atau sunrise bersama pasangan sahabat ataupun keluarga di tempat ini guys wah luar biasa guys ya pantai ini menawarkan banyak sekali eh keindahan untuk anda teman dan keluarga yang ingin berkunjung ke Bali guys Bersia 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 selamat menikmati oke guys anda yang baru saja bersama dengan Bli Band ya jangan lupa like, comment, subscribe ya ikuti terus video-video Bli Band ya tentang pantai dan pesisir terus anak pencintai pencinta pesisir pantai terima kasih guys oke guys ya tempatnya juga pantai ini juga ya menjadikan beragam fasilitas ya ada beragam fasilitas untuk menunjang liburan anda di pulau Bali ini guys ya berikut guys ya satu tempat kuliner ada banyak tempat makan yang tersedia di obyek wisata pantai seminyak Bali ini guys ya anda bisa memilih berbagai menu olahan yang tersedia mulai dari menu khas nusantara hingga menu khas timur tengah guys ya yang kedua guys hiburan malam ada beberapa klub malam yang menyediakan hiburan untuk para pengunjung ya biasanya guys ya klub-klub itu dikunjungi oleh para setawan lokal hingga turis asing guys ya yang ketiga yang ketiga guys ya ada privatila oke guys ini suasana pantai seminyak di sore hari ini ombaknya tidak terlalu besar guys ya tetapi dianfaatkan oleh para turis untuk mandi yang di ombak ini guys di sore hari ini nah wow ina sekali guys sore hari ini guys kita lihat pemenangan pantai seminyak sore hari ini oh luar biasa oke jika anda ingin menghormati bermalam di pantai dengan suasana yang tenang ada privatila ya privatila tersebut bakasinya menghadap ke arah pantai sehingga pemandangannya benar-benar indah oke guys ya tunggu apalagi so dikandang kebali ya jangan lupa mampir di pantai seminyak pantai dengan berbagai macam keindahan dan berbagai macam fasilitas yang sediakan untuk pengunjung yang ingin menikmati liburannya di pulau bali guys ya selamat datang guys ya sampai ketemu ya di pulau bali guys selamat menikmati 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 di pantai-pantai yang menarik di paling ini guys ikuti terus video-video karena akan ada tempat-tempat yang menarik dan posisir pantai yang menarik yang akan BliBan bagikan di channel BliBan kalau sehat guys terus sehat bisa tetap jalan-jalan terima kasih guys sukses selalu guys